Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan kami di seluruh kursus sharing bantuan langsung tunai Yaitu channel yang membahas atau menginformasikan tentang bantuan langsung tunai Yang terbaru terupdate dan tentunya terpercaya Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi daftar Beberapa nama daerah yang sudah masuk saldo BPNT tahap 3 Alokasi Mei Juni khususnya untuk Bank BRI Nah untuk mengetahui detail informasi selengkapnya Mari kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Saya sampai terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan jika ada yang belum menekan tombol subscribe Alangkah baiknya tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya Agar tidak terawatkan informasi penting khususnya tentang bantuan langsung tunai Yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan siap hari di channel ini Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga sehat selalu dilancarkan riskinya dan memudahkan segala urusannya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya Yaitu daftar beberapa nama daerah yang sudah masuk saldo BPNT tahap 3 Alokasi Mei Juni khususnya untuk Bank BRI Namun sebelumnya saya berikan pemahaman terlebih dahulu Buat KPM yang menyatakan KKS lama tidak cair Namun KKS barulah yang cair Nah ini saya berikan pemahaman singkat saja Sesuai data terbaru di 6NG Bahwa status keterangan KPM Baik Himbara apapun itu saat ini Ada yang masih SP2D Ada yang SPM Ada juga yang berhasil top up Serta juga ada yang sudah calur Bahkan ada yang keterangannya itu tidak Baik itu KKS Bank BRI, BNI, Mandiri, juga KKS tahun 2017 hingga KKS tahun 2023 Untuk keterangan SP2D serta SPM itu berarti masih dalam proses Sedangkan untuk keterangan sudah top up berarti saldo masuk ke KKS Sementara untuk keterangan sudah salur itu berarti KPM sudah mengambil bantuannya Tapi bila keterangan tidak itu berarti adalah KPM yang tidak cair kali ini dengan berbagai sebab Jadi tidak ada istilah KKS tahun berapa yang cair dulu Tetapi pahami pencairan itu ikuti klaster yang ditetapkan kemensos Dan ditangani oleh dirjen yang berbeda Serta bertahap Memakai sistem termin dan gelombang Setelah kemarin Bank BNI sudah mencairkan Bahkan mulai merata di beberapa wilayah Juga secara bertahap Maka tentunya pada hari ini Mulai ada proses bertahap untuk Bank BRI Dan untuk wilayahnya adalah sebagai berikut Ini hanya beberapa saja ya Yaitu Palu Buleleng Lampung Tengah Serang Trenggale Manado Sukoharjo Bekasi Bolang Mengondow Brebes Cirebon Ciburum Majne Singkawang Indramayu Dan kemudian untuk Bank Mandiri Ini sudah terpantau masuk saldo di daerah Mataram Lombok Barat Lombok Timur Murotai Ternate Dan Indramayu Nah demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini Yaitu terkait mengenai daftar beberapa nama daerah yang sudah masuk saldo BPNT tahap 3 Alokasi Mei Juni khususnya Bank BRI Semoga bermanfaat Terima kasih banyak atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax